Kenyataannya memang Jakarta akan mengalami transformasi. Apakah itu sebagai ibu kota atau dia bukan ibu kota. Tapi bagi Jakarta sebetulnya bukan status itu yang penting. Karena ini adalah tentang lokasi pemerintah pusat saja. Bahkan kalau bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7%. Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Kadang kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha. Jadi tidak akan membuat perbedaan itu. Jadi ke depan, kalau kita berbicara tentang di mana lokasi ibu kota dari konteks nasional memang penting. Apakah di Jakarta, apakah di Kalimantan Timur. Tapi dalam konteks Jakartanya, sebenarnya ada ibu kota atau tidak ada ibu kota, ya kita tetap harus melayani kegiatan bisnis, tetap kita harus melayani kegiatan rumah tangga, tetap saja itu. Karena dalam prakteknya, Jakarta itu tidak banyak melayani kegiatan pemerintah pusat. Jadi kalau ditanya jajaran ini melayani pemerintah pusat, jarang. Tapi melayaninya adalah kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha, betul kan? Jadi sebenarnya dari sisi kita malah sebenarnya banyak ruang yang harus kita manfaatkan. Kita juga perlu merumuskan visi Jakarta ke depan. Dan kalau kita jadikan pertanyaan Pak, struktur pemerintahan kita, nanti ini bagiannya Prof. Joe ini, tentang menata kembali pemerintahan dan kewenangannya. Ini mau diatur seperti apa di tempat ini? Karena sesungguhnya Jakarta ini adalah satu kota. Ini Prof. Siti Juro kalau jalan sepanjang jalan-jalan Sudirman itu dari sini ke arah Blok M, kiri jalan itu Jakarta Selatan, kanan jalan itu Jakarta Pusat. Kalau itu dipecah menjadi masing-masing wilayah otonom, nanti tukang sampahnya, yang bersihkan sampahnya itu beda kewenangnya. Yang bersihkan jalan beda kewenangnya. Sesungguhnya Jakarta ini adalah satu, makanya kami itu kalau lagi paparan, seringkali menyaksikan, perbedaan antara Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, ini pemerintah pusat biasanya yang bagi itu. Karena seluruh wilayah Indonesia itu disamakan. Jadi dibagi, sebuah provinsi dibagi antar kota. Jadi Jakarta ini enggak ada antar kota, Jakarta ini satu kesatuan. Nah lalu, sesungguhnya kalau dilihat dengan Depok, dengan Tangerang, itu juga sudah hampir satu kesatuan. Karena perekonomiannya sudah terintegrasi. Perekonomian itu apa? Transaksi barang jasa dan tenaga kerja. Itu perekonomian. Nah transaksi barang jasa, jelas. Transaksi tenaga kerja, jelas. Karena berada dalam satu perekonomian. Itu yang harus kita pikirkan ke depan. Contoh, hari ini kita melakukan masif vaksinasi. Tapi vaksinasi itu berhenti di perbatasan. Berhenti di perbatasan. Bukan kita enggak mau, enggak boleh. Enggak boleh, jadi akhirnya lakukan apa? Yaudah, puskesmas kita dibolehkan memvaksin siapa saja. Sehingga tetangga-tangga kita vaksinnya di Jakarta. Sehingga itu kemarin ingat pada masa awal, kita sudah 85 persen, tetangga masih ada yang 30-20 persen. Ini adalah bagian dari tantangan kita semua. Sekarang ini harus kita bahas sama-sama. Dan saya berharap nantinya di dalam percakapan ke depan, bagaimana mengatur ini. Ini harus kita pikirkan sama-sama. Jadi kita ingin sekali di dalam forum ini, mungkin lebih banyak pendekatannya, Prof. Siti Zura dan Prof. Joe, pendekatannya lebih, kalau pakai term akademik itu, lebih induktif daripada deduktif. Jadi bukan apa konsepnya, bagaimana terapkan di Jakarta, bukan. Tapi bagaimana masalahnya, bagaimana peluangnya, bagaimana kita memanfaatkan peluang, menyelesaikan masalah. Jadi lebih induktif. Dan ini tantangan tersendiri, Pak. Kita, saya backgroundnya akademik, akademik itu cenderungan deduktif. Deduktif itu sampaikan teorinya, yuk aplikasikan, yuk terapkan. Itu kira-kira. Sementara kita di dunia public policy, itu adalah menyelesaikan masalah. Dan itu pendekatannya harus lebih induktif. Dan ini perbedaannya, bagi yang di akademisi, kalau salah itu reset lagi, kalau kita salah, berarti ada problem di masyarakat. Ya kan? Kan bikin tesis, sama-sama bikin tesis. Tesisnya namanya untuk reset, yang satu tesisnya untuk policy. Kalau yang salah di sini, menimbulkan problem di masyarakat, kalau salah di dalam reset, maka dibuat reset baru, untuk mengetahui. Dan inilah barangkali perbedaan, yang kita sama-sama harapkan, dapat masukkan, untuk ikut menyelesaikan masalah di Jakarta. Dan di Indonesia banyak rujukan. Tapi kalau kita ingin merujuk, saya rasanya lebih pas, kita cari praktek-praktek baik dunia, untuk jadi benchmark kita. Dan mencari praktek baik, bukan mencari praktek tenar. Kita kejenderungannya, menggunakan yang tenar, bukan menggunakan yang baik. Tidak selamanya, yang tenar itu bisa jadi rujukan. Yang jujur harus kita ambil adalah, yang praktek, baik yang belum tentu, tenar. Nah ini harus kita manfaatkan, sama-sama. Jadi terima kasih.